Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minal aizin wal faizin Mohon maaf lahir batin Selamat idul fitri untuk sobat medkom semua yang merayakannya Kembali kali ini saya Indra Molana Hadir dalam crosscheck edisi lebaran Tetap di rumah saja ya Baik memang di topik kali ini kita akan membahas Tentang bagaimana memaknai idul fitri di masa pandemi Agar idul fitri kali ini juga tetap happy Walaupun di tengah masa pandemi ya Dan memang lebaran kali ini pasti beda Mulai pertama dilarang mudik Kemudian tidak semuanya bisa melakukan sholat id Di lapangan maupun di masjid seperti tahun-tahun sebelumnya Dan juga mungkin yang bisa kerasa perbedaannya adalah Silaturahmi Silaturahmi yang sekarang ini dianjurkan Lebih baik via virtual saja Lewat daring saja Tidak bertemu secara langsung tentu Ini semua demi keamanan dan kesehatan kita semua Agar kasus COVID-19 ini segera selesai Penyebarannya tidak semakin meluas Dan siapa tahu mungkin ini menjadi momentum memasuki era normal baru Seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden dan juga jajaran kementeriannya Baik kita akan berbincang kali ini mengulas tentang hal ini Kali ini dengan Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Bapak Muhajir Effendi Assalamualaikum Pak Menko Waalaikumsalam Mas Indra Selamat Idul Fitri Pak Mohon maaf lahir batin Selamat Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Yang tua banyak salahnya Yang mudah banyak duitnya Amin Buat yang mudah banyak duit ya Pak Baik Pak Menko sehat-sehat Pak Menko Alhamdulillah 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 baik Semoga di masa pandemi ini Alhamdulillah insyaallah Semoga di masa pandemi ini kita juga tetap diberikan kesehatan selalu Pak ya Dijauhkan dari virus corona ini Memang kita semua gak tau nih sampai kapan akan berakhir Tapi kita tetap bisa berupaya Tidak menyerahkan gitu ya Pak Menko ya Ya Baik Pak Menko Kalau kita bicara lebaran hari ini juga Kita kan menyadari memang Suasana Idul Fitri kali ini Pasti jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Mulai yang dilarang mudik Ya kan Mulai yang kemudian tidak semua bisa sholat kit Kan kadang sholat ini juga dipahami sebagai sebuah perayaan kemenangan kan Pak ya Kemudian silaturahmi juga mungkin seperti yang kita lakukan sekarang ini Via daring secara virtual saja bisa dilakukan Apa Pak kira-kira pesan Pak Menteri Kira-kira buat masyarakat muslim di tanah air ini Ayo dong tetap happy di Idul Fitri Meskipun ini di tengah pandemi Pak Menko Ya Idul Fitri itu kan secara harfiah artinya kembali ke kesucian Kenapa disebut kembali kesucian Karena kita telah menjalani puasa Ramadan Ramadan itu kan dari bahasa harfiahnya artinya pembakaran Artinya dosa-dosa kita itu telah dibakar Selama menjalankan ibadah puasa Karena dosanya sudah dibakar habis Maka kita menjadi bersih kembali Itu lah kan Idul Fitri Karena itu kemudian kita merayakan Dengan penuh kegembiraan Yang kembira sebetulnya yang penting adalah dihati Tidak harus diekspresikan Berlebihan secara lahiriya Kita bersyukur telah melampaui ujian puasa Memlakukan proses pembersian dengan berhasil Mudah-mudahan ibadah kita Puasa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa Sehingga kita menjadi orang yang bersih kembali Seperti di dalam hadis Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Dengan iman Dengan penuh keyakinan Dan juga dengan penuh perhitungan Dari detik ke menit dihitung sebagai bagian dari ibadah Maka orang yang seperti ini Itu seperti dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Sangking persisnya itu seperti Sudah tidak ada dosa sama sekali Diampuni oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Itulah tujuan dari ibadah puasa Untuk ajaran agama Islam Dan agama juga mengajarkan puasa sebetulnya Tidak ada Jadi intinya Pak Menko bahwa Kebahagiaan, kemenangan dari ibadah puasa Selama sebulan itu Lalu kemudian Idul Fitri sebagai perayaan kemenangannya Lebih kepada harusnya kemenangan dan dirasakan itu di dalam hati ya Tidak kemudian diekspresikan secara lahir ya Kalau kemudian ini memang sudah dipahami Dan dimaknai dengan betul Maka sebenarnya kondisi yang sekarang ini Tidak menjadi kendala tersendiri begitu Pak ya Tidak menjadi kendala sendiri Yang menjadi ada kerasa berbeda banget Seharusnya begitu ya Pak ya Ya jadi kalau kita selama ini merayakan Dengan mudik rame-rame Pesta-pesta Makan-makan Berkunjung ke tempat-tempat rekreasi Itu juga boleh dan bagus Sebagai bentuk ekspresi lahirnya Tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah Ekspresi batinnya kita Kita berhati Semakin meningkat ketakwaan kita kepada Tuhan Semakin bersih Semakin matang sebagai pribadi Itu yang penting Karena itu di dalam Al-Quranan perintahnya kan Agar kamu semua semakin takwa Itu yang penting sebetulnya Tetapi kalau kita ingin merayakan Besar-besaran Asal tidak berlebih-lebihan Itu juga boleh secara lahirnya Mengekspresikan kegembiraan Kemenangan secara lahirnya itu Boleh-boleh saja Artinya apa Jadi seandainya kemudian pada suatu saat Seperti sekarang ini Terpenggal kesempatan untuk Mengekspresikan secara lahirnya Itu harus dianggap suatu yang Bukan hal yang sangat prinsip Seperti seolah sudah setengah kiamat Gara-gara tidak bisa Barang tidak bisa mudik Itu ya Iya, iya, iya Dan Ngeluh sana-ngeluh sini Bahkan sampai mencaci sana Mencaci sini Itu Saya kira Akhirnya nanti Akibatnya Puasanya tidak malah berkah Tidak diterima Malah menambah Keruhan Keruhan Haji kita Kita menjadi tidak Tapi memang sudah mulai Terdengar begitu Pak Dari Pak Menko sendiri Sudah mulai mendengar Banyak yang merasa Ini Kondisi saat ini Ini kemudian Sangat Berbeda sekali Secara prinsip gitu Bahkan Tadi Pak Menko sempat nyinggung Sampai mungkin Sampai mungkin Sampai mungkin Khususnya umat Islam Bisa menerima Kenyataan ini Bahkan banyak yang menikmati Jadi berpikir Sekali-sekali Berlebaran dengan Cara yang beda Apa salahnya gitu Karena kita juga Sebetulnya kan Ritual Idul Fitri ini Sudah menjadi Sangat monoton Dan dari Ke itu-ke itu kan Sebetulnya Bisa menimbulkan Kejenuhan kan Nah kalau sekarang Justru ini pembedaannya Sekarang ini Mending berpikir positif Kesana maksudnya Pak ya Ambil positifnya Jadi sekali-sekali Kan kalau kita ingin Tidak gampang stres Ingin dapat Suasana refreshing Itu kan harus Suatu saat harus beda Dengan mendapatkan Suasana yang berbeda Gitu Jadi suasana lebaran Yang berbeda sekarang ini Anggap aja refreshing Untuk mendapatkan Suasana baru Yang selama ini Sudah rutin Sudah Sudah terpulas Demikian ropa Sehingga menjerat Atau membuat kita ini Terpenjara Oleh apa yang kita bikin Sendiri Kita ini Sebetulnya Sama ini kan kita Bikin sendiri Lebaran Harus mudik Sebetulnya kan Harus bikin Jajanan yang Macem-macem Itu sebetulnya Kita membangun Penjara-penjara Sendiri Kemudian ketika Itu tidak ada Kita merasa Suatu ada yang hilang Padahal itu Kita bikin Sendiri-sendiri Juga gitu Karena itu Saya kira perlu Ada semacam Kesadaran Yang dalam Ketika menghayati Makna dari Idul Fitri Ini Itu Oke Artinya kan Sebenarnya itu Mungkin Kultur lah ya Pak Misalnya dengan mudik Dengan Tradisi Akhirnya menjadi Sebuah tradisi Nah Bicara soal tradisi Mungkin yang terjadi Pada Idul Fitri Kali ini Itu kan Bisa menjadi Pelajaran Misalnya Tradisinya Biasanya mudik Tradisinya Biasanya Pulang ke rumah Orang tua Silaturahim Padahal sebenarnya Pulang ke rumah Orang tua Silaturahim Itu bisa Dilakukan kapanpun Tapi memang Jauh berbeda sekali Kalau momentumnya Dalam Idul Fitri Artinya ada tradisi Yang bergeser Dengan kondisi Wabah ini Ada tradisi Yang bergeser Sedikit Mungkin ada juga Yang memahami Tidak seperti Kita Pak Atau Pak Muhajir Atau saya Yang mengatakan Ini sekali-sekali Boleh beda lah ya Tetapi ada juga Yang merasa Ini prinsip Mungkin Pak Ini wakil yang merasakan Ini prinsip Artinya ada tradisi Yang bergeser Bisakah ini Kemudian menjadi Gambaran Dari masyarakat kita Pak Muhajir Bahwa Akan banyak Hal-hal yang bergeser Di era pandemi Nah ini masuk ke Soal new normal Tadi Pak Kira-kira Pak Kira-kira masyarakat Kita Pak Dengan yang seperti ini Menurut Pak Muhajir Mungkin memotret Masyarakat kita Sejauh ini Siap nggak sih Sebenarnya dengan New normal ini Pak Itu berdampingan Dengan COVID-19 Saya ingin Memberikan konstruksi Hukum dulu ya Biar Oke Pak Biar agak Jelas ya Mas Indra ya Benar Jadi Jadi menghadapi Wabah Atau kalau bahasa Jawanya Pak Gebluk COVID-19 ini Virus Corona ini Pemerintah kan kemudian Menggunakan dua Landasan Landasan pertama itu Adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kepinan kesehatan Dan undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Kalau tidak salah ya Tentang Kebencanaan Jadi dua undang-undang Itulah yang dipakai Dasar Kenapa Dua undang-undang Itu digunakan Pertama Ini adalah Terkategori Bencana Namanya Bencana non-alam Kemudian yang kedua Non-alamnya itu apa Yaitu bidang Kesehatan Kemudian Menggunakan Pasal Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Itu Kemudian Dari undang-undang Ini Pemerintah Terutama Di dalam Soal Dalam bidang Kekarantinaan Kesehatan Itu Kemudian Pemerintah Menetapkan Apa yang Disbut dengan Darurat Kesehatan Penetapan Kedaruratan Kesehatan Yaitu Dengan Kepres Nomor 11 Tahun 2020 Dari Kepres itu Kemudian Implikasinya Seluruh Undang-undang Pasal Pasal Yang Mengatur Tentang Kekarantinaan Yaitu Undang-undang Nomor 6 2018 Itu Berlaku Termasuk Masalah Pertama Yaitu Tentang Penetapan Kedaruratan Itu Kemudian Yang Tentang Kekarantinaan Dan Kemudian Pemerintah Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Maka Ditetapkanlah Namanya Pembatasan Sosial Berskala Jadi Untuk Mengatur Atau Untuk Menahan Laju Dari Kedaruratan Kedaruratan Maka Diterapkanlah Kekarantinaan Namanya PSBB Jadi PSBB Ini Tujuannya Adalah Untuk Pertama Menghambat Atau Menghadirkan Terjadi Penyelidikan COVID-19 Dan Juga Menekan Terjadinya Proses Penularan PSBB Itu Rentangannya Pembatasannya Itu Ada Intervalnya Mulai Sangat Sangat Ketat Sampai Agak Longgar Tapi Tetap Batasi Dalam Kontek Ini Pemerintah Kemudian Menerapkan PSBB Secara Nasional Jadi Ketika Ditetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Itu Setelah Otomatis Secara Seluruh Indonesia Ini Berlaku Pembatasan Sosial Berskala Besar Dengan Skala Yang paling Minim Skala Yang paling Minim Misalnya Kemarin Ditetapkan Social Distancy Menjaga Terus Kemudian Cuci Tangan Memakai Masker Kemudian Yang terakhir Memakai Masker Diwajibkan Dan Seterusnya Itu Yang paling Minim Untuk Daerah-daerah Tertentu Dengan Tingkat Kedarurutatannya Yang sangat Tinggi Maka Dia Boleh Mengajukan Secara Khusus Pemerintah PSBB Di Daerahnya Itu Dengan Nambah Ketentuan-ketentuan Yang Lebih Detat Nah Sekarang Ini Pemerintah Mulai Berpikir Bagaimana Melakukan Semacam Pengurangan Masalahnya Begini Sebentar Tapi Dengan Pembatasan Ini kan Ada Ongkos Yang harus Dibayar Direndahnya Tingkat Produktivitas Orang Masyarakat Manusia Sekolah Libur Bagaimanapun Ternyata Belajar di rumah Itu ya Tidak sebagus Kalau belajar Di sekolah Bekerja Itu ternyata Juga tidak Seperbukti Kalau bekerja Di tempat Kerjanya Tempat kerjanya Benar Seterusnya Nah Ini kan Kita harus Keluar Dari Ini Dari Pembatasan Pembatasan Ini secara Bertahap Tapi terukur Nah Ini ketika Kita harus Keluar Maka Harus ada Pengurangan Pengurangan Pembatasan Ketika Pembatasan Ini dikurangi Karena Wabahnya Belum Berhenti Dan kita Belum tahu Kapan Harus berhenti Maka Juga harus Sebaliknya Protokol Protokol Kesehatan Harus Diperketat Karena itu Saya menghindari Istilah Pelonggaran Karena Kalau Longgar itu Seolah-olah Kemudian Orang boleh Semau Kue Habis Ketat Menjadi Longgar Maksudnya Gitu kan Pak Padahal Kalau Sudah Dibuka Mal Artinya Orang Boleh Seperti Biasa Datang Mal Seenaknya Seperti Dulu Padahal Tidak Ketika Mal Misalnya Dibuka Ya harus Ada Protokol Protokol Kesehatan Yang harus Dibatuhi Ketika Masuk Di mal Kemudian Yang punya Mal Juga harus Membuat Standar Operasional Prosedur Yang jelas Yang sehingga Kalau nanti Dia melakukan Pelanggaran Jelas Apa yang Bisa diberi Sanksi Kepada Yang bersangkutan Nah ini Artinya Apa Berarti Datang Kemal Dulu Sebelum Kofis Dengan Sekarang Setelah Menuju Dalam Keadaan Covid Ini Beda Tetapi Tidak Boleh Kita Kemudian Tidak Sama Sekali Kemal Begitu Jika Tempat Beribadahan Sekarang Tidak Boleh Dilarang Untuk Datang Ketempat Kegiatan Kegiatan Kolektif Ini Kan Tidak Bisa Terus Terusan Misalnya Anjuran Jamaah Di rumah Iya Tapi Jamaah Itu Yang umum Ya Pasti Di luar Di mesin Kita Kita Tidak Boleh Terpenjara Terus Terusan Ini Bagaimanapun Akan Mengurangi Kehikmatan Ibadah Tetapi Ketika Kita Kemudian Akan Di Bolehkan Ini Bolehkan Bolehnya Jamaah Jamaah Di Masjid Itu Beda Dengan Jamaah Ketika Orang Jamaah Sebelum Ada Corona Ini Yang dimaksud Dengan Masa Transisi Untuk Menuju Ke Suasana Normal Baru Kenapa Normal Baru Karena Pertama Ini Memang Nanti Akan Ada Kebiasaan Kebiasaan Perilaku Perilaku Baik itu Perilaku Produktif Maupun Perilaku Konsumtif Yang Tidak Akan Terjadi Pengulangan Tidak Akan Terulang Dibanding Dengan Normal Sebelumnya Ini Darurat Darurat Tidak Boleh Diterus Teruskan Harus Normal Sebetulnya Tapi Normal Yang Nanti Yang Akan Kita Ambil Itu Yang Akan Kita Tempoh Itu Beda Dengan Normal Yang Dulu Normal Tetapi Ini Normal Yang Lain Yang Baru Menyesuaikan Dengan Covid Makanya Ada yang Nyebut Sebagai Normal Baru Itu Tapi Sebetulnya Juga Normal Juga Karena Sebetulnya Perubahan Itu Sebetulnya Kan Pasti Ada Yang Baru Bencana Misalnya Dari Darurat Banjir Normal Untuk Recovery Untuk Normal Kembali Itu Bukan Berarti Banjir Sebelumnya Dengan Yang Normal Yang Sebelum Banjir Itu Kembali Seperti Itu Soal Istilah Aja Kalau Menurut saya Soal Istilah Berarti Artinya Nanti Sebenarnya Tahapan Tahapan Ini Sudah Disiapkan Oleh Pemerintah Begitu Pak Ini Kan Namanya Darurat Darurat Itu Kan Namanya Abnormal Jadi Ini Kan Banyak Yang Menyampaikan Ini Pemerintah Berubah Berubah Memang Darurat Kalau Bagaimana Ini Kan Tidak Bisa Tidak Stabil Tidak Stabil Tidak Tidak Dalam Keadaan Mudah Dihitung Diprediksi Dan Kepastiannya Juga Sangat Rendah Jadi Tingkat Kepastiannya Sangat Tinggi Karena Itu Mohon Dipahami Kalau Arah Kebijakan Itu Bisa Berubah Sesuai Dengan Keadaan Karena Covid Ini Ibarat Musuh Kan Ingin Menang Sementara Kita Ingin Kalahkan Musuh Karena Itu Kita Harus Memahami Bagaimana Gerakan Musuh Covid Ini Jenis Virus Agak Cerdas Kan Ini Tingkat Proliferasinya Ancamannya Sangat Taktis Bisa Kita Lihat Tingkat Kecepatan Melakukan Mutasi Virus Ini Mudah Beradaptasi Dengan Keadaan Dan Ini Yang Harus Kita Waspadai Dan Makanya Kita Juga Harus Membayang Membayangi Bagaimana Manuver Manuver Covid Ini Dan Harus Kita Antisipasi Dengan Aktis Juga Sehingga Nanti Betul-betul Sampai Kita Menunggu Sampai Adanya Vaksin Untuk Penyelesai Akhir Senjata Pamungkas Nanti Vaksin Kalau Sekarang Ini Senjatanya Masih Senjata Belum Jadi Senjata Mematikan Juga Belum Ada Obatnya Yang Paling Senjata Bertahan Sementara Menghindar Begitu Pak Ya Betul Jadi Sekarang Ini Kita Gunakan Untuk Menghindar Menekan Risiko Jangan Sampai Terjadi Kolateral Damage Aja Gitu Dan Inilah Kita Menuju Yang Semasa Keadaan Normal Baru Itu Itu Baik Karena Ini Momentumnya Idul Fitri Begitu Pak Ya Perayaan Hari Raya Bagi Umat Muslim Nanti Mungkin Sebagian Benak Umat Islam Yang Ada Di Indonesia Muslim Yang Ada Indonesia Juga Pasti Bertanya Kalau Begitu Pak Kita Memang Akan Pasti Mengikuti Pemerintah Misalnya Dengan Anjuran Normal Baru Dan Sebagainya Tapi Protokol Kesehatan Juga Terjaga Mungkin Kita Ingat Beberapa Pekan Ini Artinya Dalam Dua Bulan Terakhir Ini Kan Kita Di Zona Merah Juga Masyarakat Muslim Dihimbau Untuk Tidak Melakukan Sholat Jum'at Dulu Di Masjid Begitukannya Nah Ketika Disebut Normal Baru Apakah Nanti Sholat Berjamaah Di Masjid Termasuk Mungkin Sholat Jum'at Yang Sifatnya Wajib Itu Pak Juga Akan Memperlakukan Protokol Kesehatan Seperti Misalnya Di Antara Saf Ini Mungkin Agak Teknis Di Antara Saf Itu Juga Tidak Rapat Lagi Tapi Berjarak Misalnya Apakah Hal-hal Itu Yang Akan Jadi Gambaran Kedepan Ini Kan Masing-masing Masing-masing Kementerian Sesuai Dengan Aran Dari Bapak Presiden Diminta Untuk Menyusun Protokol Protokol Kesehatan Di Bidangnya Masing-masing Mulai Dari Yang Umum Yang Sifatnya Umum Yang Itu Juga Berlaku Untuk Semuanya Misalnya Memakai Masker Mengantri Selalu Cuci tangan Menjaga Jarak Itu Kemudian Hindari Kerumunan Terutama Jariah Tertutup Itu Standar Umum Tapi Nanti Ketika Bicara Tentang Jamaah Di Masjid Itu Kan Harus Ada Protokol Yang Lebih Spesifik Mungkin Akan Dibahas Apakah Harus Bersyarak Apakah Kalau Bersyarak Itu Tidak Melanggar Ajaran Karena Di dalam Suhu Vakum Kan Ramatkan Barisanmu Itu Kalau Sekarang Lenggarkan Barisanmu Ini Kan Paradok Misalnya Bahkan Ada 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 Beranggapan Bahwa Antar Punda Harus Saling Berhimpitan Misalnya Malah Harus Satu Setah Meter Jaraknya Misalnya Itu Nanti Renangnya Pak Menteri Agama Dan Para Ulama Ahli Agama Ahli Terutama Ahli Fikih Yang Akan Kita Tunggu Nanti Seperti Apa Standar Protokolnya Termasuk Ormas Ormas Keagamaan Pasti Akan Diminta Untuk Duduk Bersama Kemudian Kalau Berkaitan Dengan Apa Itu Ekonomi Misalnya Di Satu Satu Perbelanjaan Di Pasar Tradisional Itu Juga Nanti Menjadi Renang Dari Kementerian Yang Berkaitan Dengan Kementerian Perdagangan Kementerian Pekerja di Pabrik-pabrik Menjadi Renangnya Perindustrian Di Sekolah Juga Menjadi Renangan Dari Pak Mendikbud Kementerian Pendidikan Dan Kemudayaan Termasuk Kementerian Agama Karena Menteri Agama Juga Punya Madrasah Dan Mungkin Sampai Kondok Pesantren Juga Harus Menjadi Diatur Disitu Jadi Nanti Akan Ada Ratusan Protokol Bahkan Mungkin Ribuan Protokol Harus Dipegang Harus Dipatui Oleh Siapapun Baik Yang Stakeholdernya Baik Penggunanya Maupun Yang Memiliki Fasilitas Ataupun Sarana Prasarana Yang Akan Digunakan Itu Jadi Ini Memang Semua Kementerian Sedang Diminta Oleh Presiden Untuk Menyusun Itu Pak Iya Ini Jadi Sedang Kita Koordinasikan Dan Sudah Semua Sudah Bergerak Dan Presiden Menentak Secepatnya Untuk Mengantisipasi Sehingga Ibarat Kita Sudah Punya Kartunya Sehingga Nanti Kapan Presiden Memerintahkan Bisa Dilakukan Pengurangan Pembatasan Di bidang-bidang Itu Sudah Ada Protokolnya Dan Presiden Sudah Memerintahkan Supaya Nanti Penegakan Protokol Di lapangan Harus Betul-betul Konsisten Dan Harus Ada Pengawasannya Terutama Dari Unsur Aparat Polri TNI Dan Mungkin Juga Satpol Di Daerah-daerah Tetapi Semuanya Mas Indra Sebetulnya Terpulang Kepada Masing-masing Orang Tidak Mungkin Mengawasi Satu Persatu Tapi Sebetulnya Sebaiknya Setiap Orang Mengawasi Dirinya Sendiri Yaitu Kepatuhan Kalau ini Protokol-protokol ini Sudah dilakukan Dan kemudian Pembatasan Sosial Mulai Dikurangi Dan kemudian Ditopang dengan Kepatuhan yang sangat Tinggi oleh Mereka yang terlibat Di dalamnya Di bagian itu Insya Allah COVID ini akan bisa Kita atasi Justru Kita tidak 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 Menghadapi COVID Dengan Cara Sembunyi Di rumah Tidak Mau keluar Itu Tapi Kita Hadapi Secara Terbuka Tapi Dengan Disiplin Yang Sangat Tinggi Itulah Cara Memenangi COVID ini Dan Juga Sekaligus Agar kita Tidak Mengalami Mental Breakdown Jadi Ketakutan Malah Menjadi Paranoi Jadi Paranoi Baru Karena Ketakutan Terhadap Virus Yang Tidak Tidak Nampak Ini kan Sebetulnya Kita Sudah Mengalami Paranoid Kita Tidak Virus Itu Tersembunyi Tapi Satu Kampung Disemprot Disimpin Tidak Langkah Yang Paranoid Ibarat Menyamuk Tapi Kita Semprot Sebaik Satu Botol Jadi Sebetulnya Virus Corona Ini Kalau Kita Hadapi Dengan Cara Takut Kita Akan Semakin Ketakutan Dan Semakin Mengintimidasi Kita Semakin Tapi Kalau Kita Hadapi Dengan Rasional Tadi Itu Kita Keluar Tapi Dengan Disiplin Tinggi Standar Standar Itu Dipatuhi Justru Saya kira Kita Bisa Mengalahkan Covid Itu Baik Ini Mungkin Juga Masuk Sedikit Tambahan Teknis Lagi Mungkin Karena Pak Menko Ini Kan Pernah Menjadi Menteri Pendidikan Begitu Pak Ya Juga Backgroundnya Sebagai Rektor Mungkin Juga Apakah Gambaran Pendidikan Kita Kedepan Akan Sama Diberlakukan Tapi Mungkin Ada Pertanyaan Seperti Ini Pak Menko Kalau Bagi Masyarakat Mungkin Yang Usianya Dewasa Menjaga Protokol Kesehatan Itu Menjadi Mungkin Jauh Lebih Mudah Asalkan Tetap Disiplin Tapi Ketika Bicara Sekolah Terutama Sekolahnya Mungkin Sekolah Dasar Kemudian Mungkin Ada yang TK Ketika Sudah Mulai Kembali Ke normal Bertemu Fisik Protokol Memang Tetap Akan Dibuat Oleh Sekolah Dan Sebagainya Tapi Bagaimana Jujur Sebagai Orang Tua Pasti Akan Khawatir Karena Namanya Anak-anak Kita Kasih Tahu Segala Macem Cuci Tangan Tapi Bisa Saja Namanya Anak-anak Ini Gimana Kira-kira Gambaran Pak Menko Kedepan Justru Ini Momentum Yang Sangat Baik Untuk Mengajari Untuk Mengembalikan Adat Kebiasaan Tradisi Di Pendidikan Yang Dulu Dianggap Konservatif Tapi Sebetulnya Itu Sangat Mendasar Misalnya Rajin Cuci Tangan Kemudian Juga Selalu Berusaha Menjaga Kebersihan Di Kelas Anak-anak Dilatih Untuk Bersihkan Sendiri Di Kelasnya Tidak Harus Petugas Yang Tukang Pembersih Itu Nanti Akan Jadi Tradisi Bagus Kalau Itu Di Isi Dilakukan Pada Saat Momentum Yang Sekarang Ini Kan Nanti Begini Mas Indra Semua Ada Tradisi Kebiasaan Kebiasaan Yang Kita Lakukan Selama Menghadapi COVID-19 Ini Di Era Termasa New Normal Ini Itu kan Nanti Semuanya Akan Berlanjut Sampai Ketika Keadaan Betul-betul Sudah Normal Keadaan Normal Itu Kapan Ya Kalau Nanti Pemerintah Sudah Mencabut Kepres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Kesehatan Itu Berarti Betul-betul Normal Tapi Sebelum Dicabut Artinya Masih Belum Normal Itulah Transisi Yang disebut New Normal Kalau New Normal Yang sesungguhnya Nanti Betul-betul Normal Ketika Kedaruratan Sudah Dicabut Dan Nanti Menurut Saya Memang Akan Ada Perubahan Perubahan Yang Sangat Substansial Dan Mendasar Di Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Tetapi Tidak 100% Yang Kita Lakukan Pada Saat Pandemi Covid Ini Itu Nanti Akan Berlaku Terus Ketika Keadaan Sudah Normal Kembali Itu Tapi Pasti Akan Ada Malah Justru Menurut Saya Ada Kebiasaan Kebiasaan Yang Sudah Dibangun Pada Masa Wabah Ini Itu Dengan Sengaja Dengan Sadar Harus Kita Pertahankan Misalnya Tadi Itu Kalau Bisa Nanti Setiap Sekolahan Itu Wajib Ada Tempat Untuk Cuci Ada Tempat Untuk Hand sanitizer Misalnya Kemudian Juga Harus Ada Kebiasaan Memakai Masker Karena Kita Tahu Nanti Virus Ini Bisa Jadi Nanti Akan Menjadi Virus Yang Musiman Kayak Flu Sehingga Nanti Bisa Saja Itu Akan Sudah Biasa Pake Masker Sehingga Orang Tidak Dianggap Aneh Ketika Belajar Sama Kan Dulu Mas Indra Tidak Pernah Alami Ketika Naik Sepedamontor Belum Harus Pake Helm Dulu Sepedamontor Dulu Ngebut Di Luar Kota Tapi Tidak Biasa Tapi Sekarang Pada Orang Naik Sepedamontor Tidak Pake Helm Justru Aneh Jadi Nanti Suatu Saat Saya Kira Era Normal Kedepan Itu Akan Terjadi Seperti Itu Contoh Misalnya Saya Tidak Yakin Apa Betul Nanti Setelah Normal Kembali Itu Orang Tidak Akan Lagi Meeting Fish to Fish Tapi Mungkin Nanti Telekonferensi Seperti Kita Sekarang Ini Bukan Suatu Hal Yang Asing Bukan Suatu Yang Aneh Tapi Tidak Berarti Semuanya Menjadi Seperti Ini Itu Itu Saya Yang New Normal Di Situ Jadi Jangan Membayangkan New Normal Itu Nanti 100% Baru Itu Tidak Ada Proses Transisi Ada Proses Akulturasi Ada Proses Habitualisasi Itu Biasa Sebetulnya Bagian Dari Hidup Saja Sebetulnya Artinya Jangan Sampai Kita Membayangkan Yang Bagaimana Gitu Jangan Bayangkan Yang Seru Seru Bayang Nanti Orang Gak Akan Ketemu Lagi Sudah Semuanya Pakai Handphone Saja Enggak Ada Itu Saya Kira Orang Untuk Saling Bersilaturahmi Bertatah Mengalir Saja Jangan Diperserem Jadi Lanyu Normal Itu Kita Yang Bikin Jangan Sampai Kita Terperangkap Dengan Istilah 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 Itu Ini Menjadi Banyak Pencerahan Dari Pak Menko Ada Juga Yang Kemudian Bertanya Kemudian Apa Namanya Berkaca Pada Data 21 Mei Lalu Begitu Yang Menyebut Bahwa Kasus Terbaru Memecahkan Rekor 973 Kasus Dalam Satu Hari Karena Kemudian Artinya Wah Mana Siap Kita Katanya Mau Ada Yang Menyebut Relaksasi PSBB Dan Sebagainya Normal Baru Kasusnya Masih tinggi Jangan Jangan Bukan Normal Baru Yang Datang Tapi Gelombang Baru Yang Datang Ini Gimana Pak Sebenarnya 973 Kasus Perhari Tengah 21 Mei Itu Bagaimana Penjelasannya Semuanya Sebenarnya Karena Itu Saya Bilang Ini Tingkat Ketidak Pastiannya Sangat Dengan Virus Corona Sebelumnya Kakak-kakaknya Dulu Entah Itu Flu Burung Entah Itu MERS Itu Memang Ini Ini Keturunan Virus Corona Yang Yang Paling Cerdas Menurut Saya Karena Itu Menimbulkan Apa Ontran-ontran Internasional Juga Sangat Sangat Luar Biasa Dan Juga Dampaknya Sangat Sangat Luar Biasa Ada Ada Yang Menyebut Sebagai Dampak Secara Ekonomi Aja Ada Yang Menyebut Ini Adalah Apa Itu Sebagai Dampak Ekonomi Dampak Dampak Maksimum Yang Sangat Cepat Di bidang Ekonomi Kerusakan Maksimum Di bidang Ekonomi Jadi Ini Luar Biasa Karena Itu Kita Harus Semuanya Harus Memahami Karena Ketidakpastian Sangat Tinggi Ya Otomatis Kita Harus Menggunakan Strategi Dan Manajemen Ketidakpastian Karena Itu Misalnya Semula Sudah Ada Di Prediksi Akhir Mei Ini Akan Terjadi Penurunan Tapi Ini Trendnya Justru Kasusnya Semakin Naik Ini Apakah Memang Kasusnya Semakin Virus Ini Semakin Tidak Terkendali Atau Cara Penanganan Kita Yang Semakin Membuat Terbuka Tentang Data-data Yang Semakin Telanjang Sehingga Angka-angkanya Menjadi Naik Misalnya Karena Akibat Dari Tracking Kemudian Juga Rapid Test Pernuasan Itu Kemudian Semakin Ketahuan Bahwa Selama Ini Yang Kita Tidak Tahu Semakin Gamblang Semakin Lebih Terbuka Itu Semua Bisa Jadi Saya Termasuk Orang Yang Tidak Bisa Membuat Kesimpulan Dengan Sederhana Dengan Apa Yang Selitas Terlihat Ini Mohon Dipahami Jangan Kemudian Dianggap Pemerintah Ini Mencela Mencela Tidak Punya Memang Saya Kira Tidak Hanya Indonesia Ini Sekarang Yang Semula Sudah Bergegap Meminta Merayakan Kemenangan Melawan Covid Sekarang Justru Mendapat Impor Covid Dari Beberapa Negara Nah Itu Dia Imported Case Termasuk Kita Kan Ini Juga Harus Mengantisipasi Itu Termasuk Import Export Case Itu Dari Indonesia Ke Cina Dari Indonesia Justru Dari Indonesia Yang kemarin Membawa Dari sana Kemudian Sekarang Kita Membawa Ke sana Ini Menurut saya Harus Diantisipasi Kalau Skenario Yang Paling Pesimistik Yang Pernah Kita Lakukan Oleh Kemengo PMK Itu Memang Tapi Ini Sekali Lagi Bukan Kesimpulan Resmi Kemarin Kita Membuat Senario Itu Paling Anu Oktober Oktober Itu Mungkin Bisa Dipuncak Kemudian Akan Terjadi Landai Itu Pesimistik Dari Sesuai Dengan Aran Pak Presiden Misalnya Nanti Bansos Pun Akan Kita Perpanjang Kan Desember Nanti Bansos Itu Akan Kita Berlakukan Sampai Desember Jadi Semula Ini Juni Misalnya Sembatuan Sembako Untuk Dika Itu Juni Nanti Paling Juli Awal Juli Akhir Itu Akan Kita Perpanjang Nanti Sampai Desember Untuk Mengantisi Perubahan Senario Itu Kalau Sejak Awal Kemenko Misalnya Sudah Menetapkan Misalnya Cuti Bersama Untuk Idul Fitri Kita Geser Bulan Desember Untuk Menunjukkan Itu Masih Berlaku Sampai Sekarang Masih Berlaku Jadi Kita Untuk Dari Desember Jadi Jangan Diasusiasikan Macem-macem Itu Karena Kita Dulu Senarionya Senarionya Kira-kira Desember Ini Sudah Kalau Seandainya Nanti Dibuka Cuti Bersama Besar-besaran Itu Sektor Pariwisata Sudah Siap Sektor Perhotelan Sudah Siap Tempat Rekreasi Tempat-tempat Bisnis Penyediaan Jasa-jasa Di bidang Berhubungan Dengan Libur Besar Ini Itu Sudah Siap Itu Sehingga Kita Sekaligus Perayaan Kemenangan Terhadap COVID-19 Itu Senario Tapi Nanti Kalau Misalnya Ternyata Tapi Saya Juga Tidak Yakin Bapak Presiden Sudah Berperaraan Nanti Akhir Juni Akan Dievaluasi Lagi Kalau Memang COVID-19 Sudah Sudah Tidak Membahayakan Untuk Publik Yang Kegiatan Kegiatan Yang Publik Besaran Maka Bisa Saja Nanti Libur Judi Lebaran Hari Raya Ini Kita Majukan Bersama Itu Kan 30 Jadi Ada Beberapa Kemungkinan Kemungkinan Ini Pak Memang Jadi Harus Siap Siap Kita Menghadapi Ketidakmungkinan Itu Bisa Saja Tiap Hari Berubah Boleh Garis Bawah Poin Yang Disampaikan Oleh Pak Menko Ini Gambaran Kondisi Yang Memang Penuh Ketidak Pastian Bukan Berarti Pemerintahnya Mencel Mencel Begitu Pak Ya Jadi Saya Kira Siapapun Menghadapi Situasi Seperti Ini Termasuk Siapapun Kepala Negaranya Pasti Tidak Bisa Membuat Keputusan Yang Bisa Dijamin Bahwa Tidak Akan Bleset Sekarang Misalnya Kekembatan Antara Apakah Pakai Lockdown Atau Pakai Pembatasan Berskala Seperti Indonesia Itu Pembatasan Banyak Plus Minus Semula Banyak Memuji Lockdown Tapi Ternyata Yang Lockdown Sekarang Pangin Gelombang Kedua Ya Kemudian Mereka Yang Lockdown Sekarang Juga Mulai Melakukan Pemurangan Lockdown Seperti Kasus Di Amerika Jadi Ini Pilihan Sulit Tapi Menurut Saya Kuncinya Satu Itu Kepatuhan Jadi Kalau Memang Protokol Kesehatan Itu Dipatuhi Misalnya Untuk Masker Kalau Kita Rajin Pakai Masker Itu Sudah 60% Minimum 60% Mengurangi Risiko 60% Maskernya Tidak Harus Masker Yang Berstandard Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Tapi Cukup Masker Kain Tapi Dirangkap Mungkin Dua Atau Tiga Lapis Itu Sudah Cukup Mengurangi Tetapi Kita Harus Mulai Membiasakan Diri Pakai Masker Jangan Merasa Tidak Pas Karena Kemudian Sebagian Dari Mukanya Tidak Kelihatan Rasanya Kurang Bede Itu Harus Sekarang Banyak Yang Yang Ini Pak Yang Stylis Juga Jadi Banyak Kreativitas Muncul Gara Gara Ini Saya Kira Nanti Masih Banyak Masker Masker Bahkan Bisa Ada Masker Agarnya Meliata Nanti Oke Pak Sebagai Terakhir Sebagai Penutup Kesimpulan Pesan Lagi Sekali Lagi Kita Buka Tadi Dengan Pesan Dari Pak Menko Penutup Ini Pesan Dari Pak Menko Sebagai Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia Dan Kesehatan Kebudayaan Kalau Pemberdayaan Manusia Kan Begini Pak Banyak Juga Di Masa WFH Belajar Dari Rumah Kurang Lebih Murid Murid Yang Sekarang Belajar Di Rumah Awalnya Seneng Lama 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 Jenuh Tingkat Kebahagiaannya Menurun Ini Pengamatan Saya Bukan Secara Ilmiah Hanya Pengamat Teman Teman Yang Banyak Kerja Di Rumah Kemudian Anak Anak Yang Biasanya Sekolah Ketemu Teman Temannya Awal Libur Seneng Itu Pak Mereka Tidak Bangun Pagi Tapi Lama Lama Juga Bosun Juga Tidak Ketemu Temannya Jadi Bosun Juga Tingkat Apa Ya Mungkin Kebahagiaan Mereka Menurun Mumpung Lagi Momentum Idul Fitri Juga Orang Tidak Bisa Mudik Dan Sebagainya Pesan Terakhir Mungkin Dari Pak Menko Sebelum Kita Tutup Ya Pesan Saya Memanfaatkan Idul Fitri Ini Dengan Bersama-sama Keluarga Kerabat Dekat Tetapi Juga Sudah Mulailah Untuk Berorientasi Melihat Keluar Dengan Batasan Pasatan Tadi Mungkin Silaturahmi Dengan Tetangga Juga Sudah Boleh Tapi Tetap Mempertahankan Standar Protokol Tadi Itu Pakai Masker Mungkin Jaraknya Juga Diatur Ketika Bertamu Saya Kira Masih Itu Masih Bagus Malah Justru Ini Kesempatan Untuk Memperagakan Standar Tadi Karena Protokol Ini Kalau Tidak Diperagakan Kan Juga Berjumah Saya Kira Dimulailah Secara Terbatas Berisilah Turahmi Dengan Tetangga Mungkin Juga Mesjid Sudah Bisa Digunakan Tetapi Bukan Untuk Sholat Tapi Sekedar Untuk Pertuman Sebentar Saja Untuk Rindu Dengan Masjid Disitu Bisa Mungkin Dipakai Untuk Acara Tidak Laperu Lama-lama Tapi Yang penting Betul-betul Bisa Saling Empat Ketemu Sesama Tetangga Sesama Tetangga Yang Sama Lama Ketemu Kemudian Anak-anak Juga Begitu Semuanya Pake Masker Boleh Bermain Tapi Mungkin Dengan Cara-Cara Yang Juga Lebih Berjarak Pokoknya Selama Fenomena Apa Secara Psikis Yang Paranois Tadi Akibat Covid Ini Itu Harus Sudah Mulai Dilepas Secara Pelat Kikis Walaupun Tetap Waspada Jadi Sebetulnya Yang perlu Dinormalisasi Ini Sebetulnya Lebih Penting Masalah Psikis Memang Ini Jangan Dikira Tidak Akan Menimbulkan Namanya Psikonorosis Jadi Kemungkinan Sudah Mulai Banyak Yang Mengalami Akibat Dari Ketertutupan Keterasingan Karena Bagaimanapun Manusia Itu Adalah Makhluk Sosial Ketika Dia harus Berjarak Apalagi Kemudian Sesama Tetangga Sesama Keluarga Pun Saling Curiga Jangan-jangan Ketularan Dan Itu Menimbulkan Kompleksitas Psikologi Yang Sangat 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 Rawan Untuk Terjangkit Psikonorosis Bahkan Sampai Psikopat Karena Itu Saya Pengubah Apa Pemulihan Psikis Ini Ini Juga Merupakan Bagian Dari New Normal Tadi Itu Ini Juga Tidak Lepas Dari Termasuk Nah Yang Yang Terakhir Kan Kita Biasanya Selalu Bermaaf Maafan Kalau pada Tadi itu Sebetulnya Bermaaf Maafan Itu Bagian Dari Tradisi Saja Sebetulnya Memahakan Itu Setiap Saat Tidak Harus Menunggu Lebaran Apalagi Kesalahannya Tumpuk Dulu Baru Nanti Kemudian Bahkan Sebetulnya Yang Dipakai Dasar Untuk Maafan Sebetulnya Tidak Ada Urusannya Dengan Puasa Tidak Karena Itu Sebetulnya Urusannya Dengan Utang Pihutang Kalau Kita Baca Di Dalam Al-Quran Yaitu Mereka Yang Suka Berderma Karena Itu Zakat Pada Ramadan Itu Sebetulnya Implementasi Dari Itu Bulan Hari Raya Itu Dalam Keadaan Longgar Maupun Dalam Keadaan Kepepet Atau Dalam Keadaan Dirinya Juga Butuh Itu Tanda Orang Yang Bertakwa Kemudian Jadi Yang Bisa Mengelola Kemarahan Dan Suka Memaafkan Sama Manusia Itu Yang Apanya Itu Ini Yang Dagar Bawah Itu Ya Pak Yang Dima Maafkan Ayat Sebelumnya Mas Itu Ada Utang Piutang Jadi Kalau Ada Orang Utang Tadi Itu Kita Harus Baik Dalam Keadaan Kita Longgar Maupun Dalam Keadaan Pepet Tentang Orang Berbuitan Dalam Keadaan Sangat Butuh Kalau Kemudian Orang Itu Masih Semoyo Berjanji Minta Diulur Pengembaliannya Harus Diberi Marah Kita Jangan Kemudian Marah Karena Dia Tidak Membalikan Kemudian Kalau Akhirnya Ternyata Dia Tidak Bisa Membelikan Sama Sekali Ya Harus Kita Memaafkan Konteksnya Itu Sebenarnya Pak Tapi Memang Ayat Ini Kan Bisa Dijadikan Landasan Jadi Kasusnya Seperti Itu Tetapi Ini Bisa Diambil Menjadi Berlaku Untuk Banyak Hal Termasuk Berlaku Dasar Untuk Bermaaf-maafan Pada Idul Biti Tidak Apa-apa Itu Yang Penting Ada Dasarnya Dan Itu Secara Agama Tidak Menyalahi Saya Kira Itu Saya Sedikit Oke Baik Terima Kasih Pak Minko PMK Pak Mujar Fendi Sudah Memberikan Gambaran Dan Semoga Ini Bisa Menjadi Apa Ya Pemahaman Bagi Kita Semua Ayo Tetap Happy Di Idul Fitri Meskipun Ini Di Tengah Masa Pandemi Tetap Semangat Menikmati Suasana Yang Berbeda Oke Terima Kasih Harus Diambil Positifnya Terima 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 Kasih Pak Menko Telah Bergabung Bersama Crosscheck Medcom ID Sekali Lagi Selamat Idul Batin Disini Walaupun Gak Ada Utang Tentu Saja Kita Pastinya Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sobat Medcom Itulah Perbincangan Kita Di Hari Raya Idul Fitri Ini Bersama Dengan Menko PMK Pak Muhajir Fendi Selamat Idul Fitri Sekali Lagi Untuk Sobat Medcom Yang Merayakannya Mohon maaf Liat Batin Tetap Semangat Jaga Selalu Kesehatan Ikuti Terus Protokol Kesehatan Pakai Masker Cuci Tangan Dan Jaga Jarak Sampai Jumpa Sampai